hai semuanya assalamualaikum selamat datang kembali di channel lulu bundal farisi di video kali ini aku tidak membagikan resep masakan ya teman-teman kali ini aku mau unboxing dan sekaligus nge-review ini adalah teman baru ku teman baru ku ini banyak banget yang sudah pakai dan banyak banget yang sudah mempunyai ya kira-kira karena ini adalah teman yang setia menemani setia menemani di setiap saat kita ada di dapur ya karena kemarin itu blender lama ku rusak jadi mau nggak mau aku harus mencari pengganti yang baru yaitu goto nah kemarin ini aku belanjanya di shopee di toko goto handwear yuk tonton terus ya videoku sampai selesai terima kasih nah ini dia teman-teman penampilan kardusnya ini warnanya putih ada tulisan warna merah ini goto kapsul blender ini ada empat keunggulan dan warna blendernya itu ada dua macam ya warna putih dan pink yang ready kemarin itu pink sebenarnya aku nyari hijau tapi nggak ada adanya pink yaudah jadinya pink aja dan ini bisa untuk memblender sayur buah daging dan juga es banyak banget ya pokoknya dan ini ada empat mata pisau yang sangat tajam yuk langsung aja kita cek blendernya kita buka bismillahirrohmanirrohim semoga nggak ada yang rusak ya nah ini di dalamnya juga masih ada bubble webnya juga ya dan ini ada buku panduannya ini buku panduan cara menggunakan cara membersihkan dan juga apa saja yang bisa kita blender dan ini dia teman-teman penampakan dendernya unyu-unyu banget ya bentuknya itu sih apa imut banget ini beratnya itu satu kilo ya teman-teman dan ini ada stikernya goto ya tuh teman-teman di ada gambar logo goto gitu dan ini ada presnya untuk menekan dan ini ada kabelnya itu panjangnya satu meter ya teman-teman dan ini ada bolongan untuk memutar pisaunya sekarang kita lihat mangkoknya ini mangkoknya itu kapasitasnya itu 600-500-600 mil dan ini ada tutupnya tutupnya itu kayak plastik tapi kayak karet gitu ya dan ini ada pisaunya nah seperti ini teman-teman mata pisaunya ini ada 4 tajam-tajam gitu ya teman-teman ini pokoknya simpel banget sih bisa dipongkar dipasang gitu nah di dalamnya itu ada apa giginya ya gigi untuk memutar mata pisaunya itu dari stainless ya teman-teman kemarin aku ngelihat tuh di video temen sebelah ya katanya kalau yang enggak asli itu katanya yang giginya itu plastik gitu sih tapi kurang paham juga sih dan ini kemarin tuh ada garansinya garansinya itu 6 hari ya jadi kalau enggak ori itu bisa dikembalikan tapi aku juga enggak paham sih yang ori seperti apa yang palsu juga seperti apa kurang tahu dan katanya ini mesinnya itu halus banget suaranya ya enggak terlalu bising lembut banget gitu sekarang kita tes ya teman-teman kita copkan dulu ke stop kontaknya dan kita lihat lihat seperti apakah suaranya Bismillahirrahmanirrahim Nah menurutku ini agak halus ya teman-teman jadi terlalu enggak terlalu bising banget kalau blender lama kutu keras banget ya jadi berisik banget ini halus banget ya cantik banget ya dan seperti ini ya teman-teman perbandingan tingginya itu dari teko sama goto nya seperti ini tingginya ya teman-teman kalau mangkoknya itu muatnya 600-500 mil oh ya teman-teman sebelumnya aku minta maaf banget ya disini itu aku enggak ada niatan pamer ke teman-teman semuanya aku hanya nge-review aja karena ya menurut yang lain mungkin ah cuman blender goto aja dipamerkan ya mungkin seperti itu tapi niatnya enggak seperti itu ya teman-teman aku cuman review aja barangkali teman-teman ada yang mau beli masih bingung masih ragu dan dengan adanya videoku ini kalian bisa memastikan mau beli atau tidak sekarang aku mau tes menghaluskan pepaya teman-teman karena enggak ada daging jadi pepaya aja lah enggak papa mungkin besok kalau ada daging aku kasih tahu ke teman-teman semuanya ini kita haluskan bersama air kemudian kita masukkan mesinnya dan ini caranya tinggal di tekan atasnya ya teman-teman nah kayak gini kita tekan kita angkat tekan lagi nah ini dia teman-teman suaranya itu enggak berisik banget ya jadi menurut aku halus banget kalau yang punya aku dulu itu kan berisik banget sekarang kita buka dulu kita lihat ini mudah banget mengelepasnya ini kita buka tutupnya sepertinya ini sudah halus banget ya teman-teman soalnya sih cuman pepaya ya jadinya ya lembut banget ini udah halus banget seperti selai gitu mungkin kalau daging saya belum nyoba sih nanti kalau ada daging saya coba nah ini seperti selai gitu jadi memakainya itu gampang nyucinya juga gampang bawanya kemana-mana juga gampang mudah banget ya oke teman-teman sampai sini dulu ya videoku semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih selamat menikmati